Amanat Marga, H.U. Hualing, Jilid 19 Hektometer, apakah ini pun jurus serangan seorang Tojin Jongek Kim Soat sambil menghindar ke samping Di sebelah sana Jing Song dan Tok Go berdua telah mengurung Cian Tong Lai di tengah sinar pedang mereka Ilmu pedang mereka yang di Kiam Hoat dapat bekerja sama dengan sangat rapat Meski sangat lihai kungfunya, Cian Tong Lai juga rada kerepotan Sementara itu Cipek Tojin berdiri menghadapi Yap Menjing Ia juga gengsi, asal Menjing tidak bergerak, ia pun tidak mau turun tangan Apa benar kau larang aku pergi tanya Menjing? Urusan menyangkut nama baik perguruan kami, terpaksa aku bertindak demikian, jawab Cipek Menjing menunduk memandang Lam Kiong Peng sekejap Muka anak muda itu kelihatan pucat dan matlah, terpejam, napas sangat lemah Ia khawatir dan mendongkol pula, tapi juga tak berdaya Terpaksa ia berkata, bila aku bersumpah takkan menyiarkan kejadian yang kulihat ini Tentu aku boleh pergi bukan? Cipek Tojin berpikir sejenak Tiba-tiba dilihatnya si Sutenya sudah diatasi Bwe Kim Soat sehingga pikirannya lantas berubah Nona berasal dari perguruan ternama, tentu saja dapatku percayai janjimu, katanya segera Mendadak ia menyingkir ke samping dan memberi tanda, silakan Menjing jadi melengek karena urusan berakhir semudah ini Tapi mengingat keselamatan Lam Kiong Peng, tanpa berbicara lagi segera ia angkat kaki Dalam pada itu, dengan mengancam hiat cu maut di punggung Koh Tong Tojin segera Bwe Kim Soat berseru Nah, ketiga toti yang dapat berhenti, barang siapa sembarangan bergerak lagi, terpaksaku Sampai di sini sekilas dilihatnya Yap Menjing sedang melangkah pergi dan melompat terjun ke bawah tebing Tapi lantaran keadaannya juga sangat lemah, mendadak terdengar jeritan Menjing yang jatuh di bawah Tanpa pikir Kim Soat mendorong Koh Tong dan ikut melayang turun ke bawah Cepat Cipek bertiga membangunkan Koh Tong yang terluka itu Sedangkan Kian Tong Lai segera menyusul Bwe Kim Soat ke bawah tebing Nona Bwe, kita pun dapat pergi saja serunya Rupanya berhubungan selama beberapa hari ini di antara mereka sudah tambah akrab Cian Tong Lai jadi semakin terpikat Dilihatnya Bwe Kim Soat sudah berada di samping Yap Menjing dan ingin menariknya bangun Tidak perlu, aku dapat berdiri sendiri Dengus Menjing menolak bantuan Bwe Kim Soat Cian Tong Lai memburu maju Hektomekar, sungguh orang yang tidak tahu budi Baru saja kita membebaskan dia dari kesukaran, sekarang dia tidak tahu terima kasih lagi, jengeknya Meski jatuh terduduk karena lompat dari ketinggian, namun Lam Kiong Peng masih tetap dalam rangkulannya Sekarang Menjing lantas melompat bangun dan menjawab Hektomekar, memangnya kalian yang membebaskanku dari kepungan musuh Ya, kau sendiri yang tinggal pergi, ujar Kim Soat dengan tertawa Eh, adik cilik, kau mau kemana? Aku pergi kemana? Apa sangkut pautnya dengan mu jengek Menjing? Siapa yang peduli selah Cian Tong Lai dengan gemas sambil menarik lengan baju Bwe Kim Soat? Jika dia tidak tahu diri, marilah kita pergi saja Tapi Bwe Kim Soat tidak menghiraukannya Katanya pula kepada Menjing, adik cilik, kau gendong seorang sakit, tenagamu lemah Di sekitar sini juga sukar mencari tempat pondokan, hanya seorang diri pula Sebenarnya kemana kau mau pergi? Menjing menjadi ragu juga Tubuh sendiri memang lemah, tidak membawa biaya pula Apalagi tidak kelihatan rumah penduduk di sekitar situ Jika tidak mendapat pertolongan, sungguh keadaan Lam Kiong Peng memang menguatirkan Sejenak kemudian barulah ia menjawab Habis bagaimana? Marilah kita meneruskan perjalanan bersama dan menyembuhkan penyakitnya dahulu Kata Kim Soat Kau mau pergi bersama mereka seru Cian Tong Lai? Bukankah kita akan pergi bersama? Berdasarkan apa kau ikut campur urusan ku jengek Kim Soat mendadak? Bukankah, segala apa sudah ku beritahukan padamu, mengapa kau? Semua itu kau lakukan dengan sukarlah Apakah pernah ku janjikan sesuatu kepadamu? Jawab Kim Soat dengan ketus Cian Tong Lai melenggong Mendadak ia berteriak, tapi, tapi engkau tak dapat pergi Jangan tinggalkan aku Segera ia menubruk maju dan bermaksud merangkul BWE Kim Soat Sambil bekernyip kening Kim Soat mementak, lelaki hina kontan sebelah tangannya menghantam Cian Tong Lai sama sekali tidak mengelak dan mengelak sehingga Laak pukulan itu tepat jatuh mengenai dadanya dan Cian Tong Lai mencelak jauh ke sana Lalu roboh dan pingsan seketika Kim Soat mencibir Marilah kita pergi katanya kepada Men Jing Men Jing hanya menoleh sekejap Akhirnya ikut pergi tanpa bicara Diam-diam Men Jing membatin, pantas setiap orang bilang dia berdarah dingin, tingkah lakunya memang keji dan dingin Tapi, terhadap Lam Kiong pengtampaknya dia tidak dingin Dalam pada itu terdengar BWE Kim Soat lagi berkata, ada sementara lelaki di dunia ini memang mengemaskan Asalkan kau beri sedikit kebaikan, dia lantas ingin menarik keuntungan darimu Untung dia bertemu diriku sekarang Bila mana terjadi belasan tahun yang lalu, hektometer, jiwa orang sucian itu tentu sudah melayang Lam Kiong peng berbaring di tempat tidur dan tampak bergulang-guling dengan keringat memenuhi dahinya Ia sedang bermimpi buruk, seperti beratus senjata lagi menghujam kepalanya, seperti api hendak membakarnya, serupa setan iblis yang tak terhitung jumlahnya hendak mengerubutnya Mendadak ia berteriak dan bangun Waktu ia membuka mata, mana ada api, senjata dan setan segala Di bawah cahaya lampu hanya kelihatan dua raut wajah cantik molek yang sedang memandangnya dengan cemas Setelah menenangkan diri, ia pandang BWE Kim Soat dengan tercengang Engkau, engkau berada di sini berkata Lam Kiong peng Kim Soat tersenyum manis, sebaliknya Man Jing menunduk sedih Perlahan ia meninggalkan kamar Lam Kiong peng kembali ke kamar sendiri Sungguh kusut pikiran Man Jing, sampai jauh malam ia tidak dapat tidur Yang dicintai ngai alah BWE Kim Soat Untuk apa aku bikin susah diri sendiri dengan menyelipkan diri di tengah mereka pikir Yap Man Jing Setelah dipikir lagi pulang pergi, akhirnya ia menghela nafas Ia membuka daun jendela dan bergumam Aku pergi saja, semoga kalian hidup bahagia selamanya dan aku pun tak tertahan menitiklah air matanya Ia tidak tahu bahwa pada saat yang sama BWE Kim Soat juga sedang termenung-menung di kamarnya Ia pun sedang memikirkan nasibnya dan berkeluh kesah Wahai BWE Kim Soat, mengapa engkau menjadi lupa daratan seperti ini? Masa kau lupa pada usiamu yang sudah tidak muda lagi? Dirimu pun berlumuran dosa, mana setimpal dirimu baginya? Dia sudah sembuh, dia juga sudah didampingi seorang gadis jelita yang pantas baginya Untuk apa lagi kau tinggal di sini? Ia menghela nafas dan berbangkit, gumamnya, biarlah aku pergi saja Kalau aku tidak pergi sekarang, bisa jadi sebentar lagi aku tidak sanggup pergi Dengan sedih ia membuka daun jendela Dengan perasaan berat ia memandang ke arah kamar Lam Kiong Peng Aku pergi saja, jangan kasesalkan diriku, semua ini demi kebaikanmu Padahal, masa aku tidak ingin mendampingimu selamanya gumamnya perlahan Tanpa terasa air matanya berderai Dengan mengeraskan hati akhirnya ia melompat keluar jendela dan meninggalkan kamar hotel Tidak ada yang tahu, hampir pada saat yang sama di kamarnya Lam Kiong Peng juga sedang bingung memikirkan kedua nona itu Selama 2-3 hari ini ia berbaring sakit di tempat tidur Ia sedih akan malapetaka yang menimpa keluarganya Juga murung bagi persoalan diri sendiri yang terlibat di tengah cinta kasih dua nona itu Ia pikir keluarganya sedang menghadapi ujian berat, hari depannya sukar diramalkan Betapapun ia tidak dapat membuat susah kedua nona itu Akhirnya ia pun mengambil keputusan akan tinggal pergi saja demi kebahagiaan kedua nona itu Ia ingin pulang dulu ke Kang Lam untuk menjenguk orang tua dan mencari tahu sesungguhnya apa yang terjadi Beberapa hari kemudian, di suatu malam yang pekat dengan hujan angin Sebuah pintu gapura megah berdiri tegak dalam kegelapan malam Di balik gapura itu adalah jalan yang panjang berliku diapit oleh petohonan yang bergoyang tertiup angin Guntur menggelegar, cahaya kilat berkelebat, sesosok bayangan orang tampak merandek dan agak ragu untuk meneruskan langkahnya Sekujur badannya basah kuyuk, bajunya tak teratur, rambutnya semerawut dan di wajahnya ada cicuran air, entah air hujan atau air keringat Kening orang itu bekernyit, ia menyapu pandang sekelilingnya dengan sinar matanya yang tajam Nyata dia inilah Lam Kiong Peng Malam ini juga dia sudah pulang sampai di rumah dan disambut oleh hujan angin yang keras Kepulangannya membawa tanda tanya yang belum terjawab, yang membuatnya gelisah dan cemas Sepanjang jalan dari utara sampai ke selatan, segenap cabang perusahaan keluarga Lam Kiong ternyata sudah ditutup seluruhnya Hal ini membuatnya bingung dan juga kapiran sepanjang perjalanan Matelumlah, selama ini kemanapun dia pergi tidak pernah kekurangan sesuatu Tapi sekarang dia tidak punya segalanya, dia tidak pernah membawa sangu, untuk makan saja harus menjual baju Syukurlah sekarang dia sudah tiba di rumah sendiri Ia membusungkan dada dan mengusap air yang membasahi mukanya, ia melangkah lagi ke depan Mendadak dari balik pohon di tepi jalan itu ada orang yang membentak, berhenti Di bawah sinar kilat dua sosok bayangan melompat keluar dari kanan kiri jalan Lam Kiong peng berhenti dengan melengak Dilihatnya dua lelaki berbaju hitam dan memakai kedok, yang seorang bersenjata pedang dan yang lain memakai sepasang senjata potlot baja Keduanya menghadang di depan dan menegur, sahabat berani menerobos ke dalam Lam Kiong sanceng di tengah malam buta Begini, apakah hengkah sudah tidak sayang lagi pada nyawamu? Segera orang yang berpedang itu menusuk ke leher Lam Kiong peng Serangannya cepat, jurusnya liai, sekali serang segera hendak merenggut nyawa orang Lam Kiong peng melenggong Cepat ia berkelit sambil membentak Berhenti dulu Apakah kalian tidak kenal siapa diriku? Orang yang bersenjata potlot baja segera menotok dua hiat su di dada Lam Kiong peng sambil membentak, tidak peduli siapapun, selama 30 hari ini dilarang masuk ke sini Lam Kiong peng melompat mundur dan berseru pula, berhenti dulu, aku inilah Lam Kiong peng Orang itu merendek sejenak Mendadak ia tertawa keras dan berkata, haha, Lam Kiong peng, dari mana datangnya Lam Kiong peng sebanyak ini? Termasukkah sudah ada empat orang memasukkan nama Lam Kiong peng untuk masuk ke sini sembari bicara pedangnya menyerang pula tiga kali sekaligus Mau tak mau gusar juga Lam Kiong peng Jika kalian tidak percaya, terpaksa aku harus menerobos secara paksa teriaknya Sekali menghantam ia desak mundur orang berpedang itu Saat ini Lam Kiong sang ceng sudah berada di bawah lindungan 17 tokoh terkemuka Biarpun setinggi langit kepandayanmu juga jangan harap akan memasuki perkampungan ini Teriak orang bersenjata potlot Berbareng selesai mengucapkan kata terakhir, potlot bajanya lantas menotok Serangan orang ini sangat liai, setiap tempat yang diarah selalu bagian yang mematikan Tentu saja hati Lam Kiong peng penuh diliputi tanda tanya Sungguh kalau bisa ia ingin terbang masuk untuk menemui ayahnya Tapi apa daya, kedua orang ini ngotot merintanginya dan sukar memberi penjelasan Menghadapi kerubutan mereka, seketika Lam Kiong peng tidak mampu melepaskan diri Terdengar angin berkesiur, kembali tiga sosok bayangan melayang tiba Sekilas lirik lelaki berpedang lantas berseru, cioklogi, kita kedatangan musul lain lagi Lekas kau papaki mereka Lelaki berpotlot yang disebut cioklogi itu berkerut kening Ketiga pendatang ini tampaknya tidak lemah, lekas kau lepaskan isyarat tanda bahaya saja Katanya Hektometer, jika malam ini kita tidak mampu mempertahankan tos penjagaan kita ini Selanjutnya apakah kita ada muka untuk menemui orang jengek lelaki berpedang Mendadak tangannya bergerak Tiga larik sinar perak langsung menyambar ketiga sosok bayangan yang melayang tiba di bawah hujan itu Cioklogi tertegun sejenak, segera ia pun menubruk ke sana Dilihatnya seorang di antaranya mengayun tangannya, kontan ketiga larik sinar perak tergetar balik Cepat cioklogi memukul Angin pukulan menyambar, ketiga senjata rahasia itu dapat dipukulnya jatuh Siapa sahabat yang menerobos lam kiong sanceng di tengah malam buta ini? Lekas mundur kembali bentaknya Dilihatnya ketiga sosok bayangan itu berseragam sama, baju hitam dan pakai kedok Kedua orang di kanan kiri bersenjata golok, yang di tengah bertangan kosong, di bawah kain kedoknya kelihatan jenggotnya yang putih Ketiga orang itu mendengus, serentak mereka mengerubut maju Kedua potlot baja cioklogi bekerja cepat, serentak ia totok dada ketiga penyatron Si kakek berjenggot memberi tanda berhenti kepada kawannya, lalu berseru, apakah sahabat yang menghadang ini kedua saudara keluarga ciok dari Tiamjong Pai? Kalau betul mau apa jawab cioklogi bengis? Lekas mundur Kalau tidak, jangan menyesal jika kami tidak sungkan lagi Hektometer, aku justru ingin coba-coba kepandayan jago Tiamjong, jengek si kakek Kedua orang berkedok dan bergolok itu segera menyurut mundur dan si kakek pun perang tanding dengan cioklogi Senjata si kakek berkedok ini adalah cambuk panjang berwarna hitam Hanya sekali dua serangan saja cioklogi sudah terkurung di tengah bayangan cambuk yang dasyat Yei emong hang seru cioklogi terkesiap Betul, kata si kakek berkedok dengan tertawa Hahaha, tak tersangka setelah mengasingkan diri 20 tahun masih ada kawan bulim yang kenal diriku Lelaki berpedang itu juga terperanjat Ia sudah kerepotan melawan Lam Kiong Peng Kini diketahui pula si kakek berkedok ini adalah bandit termasur pada 20 tahun yang lalu Tentu saja ia tambah khawatir Segera ia merogoh saku dan dilemparkan ke udara Selarik cahaya meluncur dan meletus di atas Seketika tersebarkan bunga api bagaikan hujan Lam Kiong Peng juga curiga karena kedua orang itu merintanginya mati-matian Apabila benar mereka melindungi perkampungannya, mengapa jejak mereka dirahasiakan dan mensembunyi? Jelas karena asal-usul mereka tidak boleh diketahui orang lain Jika orang berkedok itu benar Y.I.E. Mong Hong yang sudah menghilang 20 tahun ini, apa maksud tujuan kedatangannya ini? Dalam pada itu terdengar Tso Koji lagi berseru Y.I.E. Mong Hong, kau berani melanggar sumpahmu sendiri, dan kini mengaduk lagi di dunia Kang O, apakah kau tidak takut Hang Tun Sem Ye U akan mencarimu? Hahaha, sudah belasan tahun jejak Hang Tun Sem Ye U tidak kelihatan di dunia Kang O, mungkin ketiga tua bangka itu sudah mampus semua, maka sumpahku dengan sendirinya juga batal Jawab Y.I.E. Mong Hong dengan tertawa Baru-baru ini ku dengar di sini ada berjuta tahil perak, tanpa terasa hatiku tergelitik Anehnya Tiam Jong Siang Kiat yang termaskur mengapa sudi menjadi penjaga rumah orang Apakah barangkali kalian juga mengincar harta berjuta tahil ini? Hektometer, jika kau pun mengincar harta benda yang berada di sini, sama halnya kau lagi mimpi, jengek siok loji Ia terus berjaga dengan rapat Meski cambuk Y.I.E. Mong Hong menyerang dengan gencar, namun belum juga mampu merobohkan lawan Menyingkir bentak lam kiong peng mendadak Sekali hantam ia desak mudur penghadangnya Tentu saja kedua ciok bersaudara tercengang Juga Y.I.E. Mong Hong melengak Hi, anak muda, apa maksudmu ini? Jika perkampungan ini berhasil diserbu, tentu engkau akan mendapat bagian yang menarik Lekas bereskan ciok lo toa dulu teriak Y.I.E. Mong Hong Sesudah menyebarkan bunga api tadi dan sejauh ini belum kelihatan datang bala bantuan Diam-diam ciok lo toa yang berpedang itu menjadi gelisah Cepat ia menanggapi ucapan Y.I.E. Mong Hong Jangan percaya ocehannya, sahabat muda Orang ini adalah bandit yang terkenal kejam Caranya merampok terkenal main sapu bersih tanpa kenal ampun Mana mungkin dia membagi bagian rezeki padamu Jika kau bantu kami menggempurnya mundur Mungkin engkau akan mendapat tongkos yang layak Diam-diam lam kiong peng mendongkol Sudah dirinya disangka sebagai penjahat Sekarang harta benda keluarganya menjadi incaran pula Meski dia meragukan tingkah laku kedua ciok bersaudara Tapi orang memang mempertahankan keselamatan perkampungannya Jelas kawan dan bukan lawan Sebaliknya komplotan Y.I.E. Mong Hong ini jelas adalah penyateron yang mengincar harta keluarganya Segera ia melancarkan pukulan dasyat sehingga cambuk Y.I.E. Mong Hong sama sekali tidak berdaya menembus pertahanannya Tentu saja Y.I.E. Mong Hong terkejut oleh ketangkasan Dan anak muda itu hanya dengan bertangan kosong ternyata mampu melawan cambuknya yang lihai ini Sementara itu kedua ciok bersaudara sempat mengalihkan perhatian Untuk melayani kedua orang berkedok yang bergolok itu Hektometer Rupanya kedua saudara li dari Tai Hingsan, jengek ciok loji Salah seorang berbaju hitam dan berkedok itu balas mendengus Hektometer, tajam amat metu ciok loji mendadak ia menarik kedoknya dan bergelak Hahaha Baiklah, biar ku perlihatkan wajah asli cuan besar li Seng kakak dari kedua li bersaudara ini bernama Liti Hai berjuluk Hoatsu atau Golok Kembangan Adiknya Soatsu Li Hui Hai, si golok salju juga membuang kain kedoknya sambil berteriak Nah, setelah kalian melihat dengan jelas wajah kami, bolehlah kalian mengadu kepada Raja Akhirat Kedua li bersaudara ini sama berkepala besar dan bermata melotot, bercambang dengan perawakan tinggi besar Namun golok mereka adalah senjata ringan dan gesit Keempat golok segera bekerja sama dengan rapat, cahaya perak berhamburan serupa salju Serem tak ciok loji berdua terserang dengan gencar Tanpa bicara kedua ciok bersaudara melayani lawan dengan sama tangkasnya Diam-diam Lam Kiong pengembatin, sekaligus tokoh bulim kelas tinggi ini membanjiri Lam Kiong sanceng Jangan-jangan ayah telah mengumpulkan harta benda hasil penjualan berbagai cabang perusahaan ke sini Entah apa maksud tujuan ayah dengan tindakannya ini Angin meniup semakin kencang, hujan pun tambah lebat Di kegelapan hutan sana mendadak meluncur pula tiga larik cahaya terang Lalu bunga api bertebaran di udara, menyusul di sekeliling bergema suara teriakan dan bentakan di seling suara nyaring beradunya senjata Seketika air muka semua orang sama berubah Tampaknya sebelah sana kedatangan penyaturan lagi, desis ciok loji kepada saudaranya Antara Yei Emong Hang dan Chin Luan Ih biasanya ada satu tentu ada dua Selama ini keduanya hampir tidak pernah berpisah Jika sekarang Yei Emong Hang berada di sini, dengan sendirinya Tian Luan Ih juga sudah ikut datang, kata ciok lo toa Yei Emong Hang terbahak-bahak Biar ku katakan terus terang Segenap kawan kalangan hitam dari ketiga belas provinsi sudah datang semua ke Lam Kiong San Cheng ini, apakah kalian mesti jual nyawa percuma bagi Lam Kiong Siang Juk katanya? Habis bicara camruknya bekerja terlebih kencang, ia menyabet kian kemari sehingga kedua ciok bersaudara agak kerepotan Lam Kiong pengtambah gelisah Ia berpikir, ayah tidak mahir ilmu silat Jika kawanan penyatron ini sampai berhasil menyerbu ke dalam rumah, entah bagaimana akibatnya nanti Karena cemasnya, mendadak ia bersuit dan melompat tinggi ke atas Kedua tangannya meraih, secepat kelat ujung camruk Yei Emong Hang terpegang olehnya Dengan sendirinya Yei Emong Hang menahan camruknya dengan kuat Gaya Sin Leong, murid siha seru Yei Emong Hang kaget Kedua ciok bersaudara saling pandang sekejap sambil berucap, ternyata benar Lam Kiong pengadanya Dalam pada itu Lam Kiong peng juga telah melayang turun ke tanah dan menarik sekuatnya sehingga camruk Yei Emong Hang terbetot lurus Kedua orang saling tarik dengan kuat, keempat kaki mereka sampai amblas ke dalam tanah Di tengah hujan angin yang lebat, suara suitan semakin ramai dan juga tambah dekat Di udara muncul bunga api berhamburan Pada saat itulah sekonyong-konyong sesosok bayangan orang muncul dari dalam hutan Dengan dua-tiga kali lompatan, langsung bayangan ini menerjang ke sini Aha, bagus seru ciok lo toa dengan girang Tiam Jong Yan juga datang seru Yei Emong Hang kaget sehingga tenaganya mengendur Pada saat yang sama Lam Kiong peng terus mementak sambil membetot sekuatnya sehingga camruk lawan kena dirampasnya Bayangan yang menerjang tiba itu, Tiam Jong Yan, si walet dari Tiam Jong mendengus Hektometer, Yei Emong Hang ternyata benar berada di sini Dan siapakah sahabat ini? Dia inilah Lam Kiong peng, kata ciok lo ji Apa betul Tiam Jong Yan menegas? Gaya Sin Leong, tidak mungkin salah ujar ciok lo ji Diam-diam Lam Kiong peng merasa lega karena akhirnya identitas dirinya dapat dikenali mereka Ia memberi hormat dan berkata, atas kebaikan hadirin yang sudi membela Lam Kiong sanceng Di sini Lam Kiong peng mengucapkan terima kasih Harap kalian bertahan sementara di sini, biar ku jenguk dulu ayahku Selagi dia hendak tinggal pergi, siapa tahu bayangan orang lantas berkelebat Tau-tau Tiam Jong Yan menghadang lagi di depannya Lam Kiong peng tercengang Apakah anda belum percaya bahwa aku inilah Lam Kiong peng? Dengan dingin Tiam Jong Yan menjawab Justru lantaran anda Lam Kiong peng, maka terlebih tidak boleh masuk ke sana Meng, mengapa begitu tanya Lam Kiong peng dengan tercengang? Tidak ada gunanya banyak bertanya Lekas mundur ke sana seru Tiam Jong Yan Sebelah tangannya lantas menolak ke depan Tentu saja Lam Kiong peng bertambah curiga Sambil mengelak, mendadak tangannya terasa mengencang Kiranya ujung cambuk sebelah sana kena dipegang lagi oleh Yei Emong Hong Sekali bentak segera Yei Emong Hong menarik cambuk sekuatnya Menyusul lantas diputar dan menyabet kepala Lam Kiong peng Malahan Tiam Jong Yan juga melancarkan pukulan maut ke dada anak muda itu Kedua orang ini terhitung tokoh kelas tinggi Serangannya sangat lihai Cepat Lam Kiong peng mengelak Yei Emong Hong tergelak Hahaha Kukira Tiam Jong Pai kalian juga tidak bermaksud baik Belum lenyap suaranya Kedua telapak tangan Tiam Jong Yan menghantam sekaligus Yang kiri memukul Lam Kiong peng Yang kanan menghantam Yei Emong Hong sekuatnya Terpaksa Yei Emong Hong menarik kembali serangannya kepada Lam Kiong peng Cambuknya berganti arah di tengah jalan dan menyabet igat Tiam Jong Yan Kesempatan itu digunakan oleh Lam Kiong peng menarik diri Dengan cepat ia hendak melompat ke arah perkampungan Tak terduga Yei Emong Hong dan Tiam Jong Yan kembali merintanginya Tiam Jong Yan bentak Lam Kiong peng Percuma engkau dikenal sebagai tokoh perguruan ternama Apakah sekarang kau pun menjadi bandit yang tamak harta? Hektomekar, siapa yang menghendaki hartamu jengek Tiam Jong Jan? Jika begitu mengapa kau ganggu rezeki kami tukas Yei Emong Hong? Dan mengapa kau pun merintangi jalanku bentak Lam Kiong peng burka? Muka Tiam Jong Yan tampak masam Ia tidak menjawab, tapi serangannya tambah dasyat Di sebelah sana kedua ciok bersaudara yang menandingi kedua li bersaudara tampak sudah mulai unggul Sedangkan suara suitan dan bentakan di tengah hutan sana terdengar semakin mendekat Malahan sering diselingi suara jeritan ngeri, jelas ada orang terluka dan binasa Hanya di perkampungan yang terletak di kedalaman hutan sana tetap kelam tanpa terdengar sesuatu suara Sekonyong-konyong terdengar orang menjerit di samping Permainan golok Li Hui Hai menjadi kacau karena barusan pedang ciokloji telah menusuk bahu kirinya Darah munkrat membasai baju ciokloji Li Ti Hai terkejut Hi, Jite, apakah parah lukamu serunya bertanya Li Hui Hai menggertak gigi Ia menerjang maju lagi, serangannya tambah kalap Mendadak kakinya menendang sehingga sebuah potlot baja cioklo toa terlepas dari pegangan Li Ti Hai meraung sambil menebas sehingga lengan kiri cioklo toa terluka panjang Sedangkan pedang ciokloji juga membalik dan melukai lengan kanan Li Ti Hai Dalam sekejap keempat orang sama terluka dan berlumuran darah Namun semuanya pantang mundur Mereka tetap bertempur dengan sengit Hektometer, jika kalian bertiga bukan tamak terhadap harta Untuk apa kalian mengadu jiwa bagi Lam Kiong Siang Ju Bentak Ye Ie Mong Hong Dan bila kalian benar membela Lam Kiong San Cheng kami Mengapa kalian merintangi diriku ke sana Lam Kiong Peng juga berteriak Namun Tiam Jong Yan dan kedua ciok bersaudara tetap bertempur tanpa bicara Air hujan mengguyur air darah dan menggenangi jalan yang becek Mendadak terdengar suara bentakan dan jeritan Lalu sesosok bayangan terguling keluar dari kegelapan hutan sana dengan luka di dada Sekilas pandang segera Tiam Jong Yan menendang sehingga orang itu terpental Wah, celaka, si harimau gila tiok yang terjungkal teriak litihai Hektometer, jika tidak lekas mundur, tiada satu pun di antara kalian dapat pergi dengan hidup Belum lenyap suaranya Kembali seorang bayangan menerjang Keluar dari kegelapan hutan sambil menjerit Langsung ia menerjang ke depan litihai Pedang yang dipegangnya lantas menebas Tapi ia sendiri keburu menyemburkan darah segar Matanya mendelik dan segera roboh terjungkal Agaknya orang ini binasa akibat telah terkena pukulan yang kuat Celaka, Gosute terbunuh teriak ciok loto al Selagi ia hendak memeriksa kawannya Mendadak dua kali tebasan golok lihuihai membuatnya melompat mundur Hektometer, sahabat Hektu ketiga belas provinsi sudah berkumpul di sini Tiam Jong Pai kalian hari ini mungkin akan tertumpas seluruhnya di sini Jengek litihai Kentut busuk bentak ciok lo jangmurka Sekaligus ia melancarkan lima kali tusukan Tergerak hati Lam Kiong Teng Ia tidak mau terlibat lebih lama lagi dalam pertempuran yang tak karuan juntrungannya ini Mendadak ia mendesak mundur Tiam Jong Pian Kebetulan waktu itu cambuk Ye Ie Mong Hang juga menyabet Selagi Tiam Jong Yan kerepotan menghindari serangan dua jurusan Kesempatan ini segera digunakan Lam Kiong Peng untuk melompat ke arah perkampungan Baru saja tubuh Lam Kiong Peng meluncur ke depan Ciok loto amembentak Sebelah potlot bajanya disambitkan Ketika mendengar desing angin tajam menyambar dari belakang Tanpa menoleh Lam Kiong Peng melompat sekuatnya ke depan Sambil mengibaskan sebelah tangan ke belakang Sehingga potlot bajalahan jadi ketinggalan dan jatuh di tanah Lihui Hai menjadi kalap Selagi Ciok loji menebas dengan pedangnya Ia tidak lagi menghindar Sebaliknya golok langsung menebas pundak Ciok loto A hingga darah munkrat Sambil meraung kesakitan Ciok loto A menubruk maju Kontan kedua golok Lihui Hai menikam sehingga menembus perut Ciok loto A Tapi kedua tangan Ciok loto A yang kuat juga telah mencekik leher Lihui Hai Sebelum Lihui Hai sempat meronta Tau-tau matanya mendelik dan tulang kerongkongannya tercekik patah Darah mengucur dari mulutnya dan ia pun binasa seketika Alangkah kejut dan gusar Ciok loji Sambil meraung kalap pedangnya juga menusuk Iga Lihui Hai hingga menembus ke Iga sebelahnya Tentu saja Liti Hai tidak tinggal diam Goloknya juga membacok sehingga lengan kanan Ciok loji terpenggal Serahkan nyawamu teriak Liti Hai parau Belum lenyap suaranya, pukulan Ciok loji juga tepat mengenai dada Liti Hai Kontan Liti Hai tumpah darah dan golok jatuh ke tanah Lengan kanan Ciok loji pun buntung sebatas pangkal pundak Namun dia tidak merasakan sakit seperti lengan kutung itu bukan miliknya Menyusul kakinya menendang pula ke selangkangan Liti Hai Terdengarlah jeritan Liti Hai Tubuhnya mencelat dan jatuh ke dalam hutan Jelas nyawamu pun telah hamblas Kedua tokoh kalangan hitam semuanya binasa dalam sekejap Ciok loji sempoyongan, tersembul senyuman pedih pada ujung mulutnya Lutoa, sudah kubalaskan sakit hatimu, gumamnya Belum lanjut ucapannya ia pun jatuh ke lenger Karena tersabit oleh cambuk Yei Emong Hong, Tiam Jong Yan juga kesakitan Sekilas pandang dilihatnya kedua Ciok bersaudara telah sama menggeletak Tentu saja ia terkesiap Diam-diam ia berkeluh, ai, habislah semuanya Waktu ia memandang ke sana, dilihatnya Yei Emong Hong lagi berjongkok kesakitan kena tendangannya tadi Kau bilang sahabat kalangan hitam ke-13 provinsi hampir semuanya berkumpul di sini Apakah benar tujuan kalian adalah harta benda keluarga Lam Tiong ini tanyanya dengan ada membentak Meski kesakitan, Yei Emong Hong tetap tenang Habis untuk apa para kawan berkumpul di sini jika bukan lantaran ada rezeki jawabnya Tiba-tiba timbul akal keji Tiam Jong Yan Setelah mendapatkan bagian rezeki itu, apakah kalian segera angkat kaki dari sini tanyanya Sesudah berhasil, tentu saja kami akan pergi Untuk apa berdiam di sini? Hah, orang pintar sebagai Tiam Jong Yan mengapa mengajukan pertanyaan begini Sahut Yei Emong Hong tertawa Mendadak Tiam Jong Yan alias Kong Sun Yan meluncurkan tiga larik sinar lagi ke udara Terdengar letusan disertai bunga api yang bertebaran memenuhi angkasa Tergerak hati Yei Emong Hong Ia tahu orang sedang memanggil kawannya, segera ia pun bersuit memberi tanda Dalam sekejap terdengarlah suara teriakan di dalam hutan yang menyerukan berhenti bertempur Segera sesosok bayangan tinggi besar melompat keluar dari kegelapan hutan sana sambil berseru Bagaimana, Yei Emlotoa? Orang ini berambut ubanan semua, suaranya lantang, namun keadaannya kelihatan runyam Bajunya tak teratur berlepotan air darah dan air hujan, ia pun bersenjata cambuk Dia inilah Chin Luan Ih, salah seorang dari Hang Ih Siang Pian, dua cambuk angin dan hujan, dua tokoh bandit yang pernah mengguncangkan dunia Kang Ong Tiam Jong Yan lepas tangan Jawab Yei Emong Hong Chin Luan Ih tertawa puas, tapi ia pun terkejut ketika melihat mayat kedua li bersaudara Sementara itu bayangan orang berbondong-bondong melayang keluar pula dari dalam hutan, sebagian besar melompat ke belakang Hang Ih Siang Pian Sebagian kecil sisanya, yaitu empat orang tojin dan tiga pemuda berpedang, mendekati Kong Sun Yan Terkesiap juga Kong Sun Yan melihat sisa kawannya itu, tidak terkecuali kawannya juga kaget melihat keadaan medan tempur Salah seorang tojin berjenggot berseru, hah, ciok toako dan ciok jiko Kiranya di antara ketujuh belas jago Tiam Jong Pai yang datang ini, ada sembilan orang yang terbunuh Sudahlah, ucap Kong Sun Yan dengan menghela nafas Sudahlah bagaimana? Apa maksudmu tanya si tojin jenggot hitam yang bergelar Tiam Gou Tojin Biarkan mereka lewat ke sana, ucap Kong Sun Yan perlahan Jiko, mana boleh? Belum lagi Tiam Gou bicara lebih lanjut, mendadak Kong Sun Yan memberi tanda, jangan banyak bicara, biarkan mereka lewat Tiam Gou Tojin mengepal erat kedua tinjunya, suatu tanda tidak rela atas kebijaksanaan Seng Su Heng Serentak belasan orang sama melayang ke arah perkampungan sana Kong Sun Yan lantas mendesis, agaknya samte tidak tahu maksudku Hari ini kawanan penyateron yang datang tidaklah sedikit Untuk menghemat tenaga, apa salahnya kita biarkan mereka langsung menuju ke sana Tentu mereka akan disambut ke golongan lain yang sudah menunggu di sana Kita boleh tunggu saja di sini, apakah mungkin kita akan membiarkan harta benda diboyong mereka begitu saja? Tiam Gou melenggong Ia simpan kembali pedannya dan mengangguk Ya, perhitungan Jiko memang harus dipuji, katanya Kong Sun Yan memandang para anak murid Tiam Gou yang hadir Ia berucap pula dengan menyesal, kalian tahu Demi memenuhi janji dengan kaum iblis pada berpuluh tahun yang lalu oleh leluhur kita Bila mana sekarang kita dapat membendung musuh dan mempertahankan diri Sudahlah lumayan Yang ku harap asalkan harta benda itu tidak sampai diangkut pergi Untuk itu biarpun jiwaku harus melayang juga aku rela Chiang Bun Su Heng sudah Ai, selanjutnya hanya Sam Sute saja yang harus memikul tugas mengembangkan Tiam Jong Pai kita Tanda petik Tiang Go To Jin menunduk terharu Anak murid Tiam Jong Pai yang lain pun sama prihatin menghadapi tugas selanjutnya yang berat Angin mendesir, hujan masih turun dengan lebatnya membuyarkan darah yang memenuhi tanah di situ Malam tambah larut, di bawah hujan Lam Kiong Peng terus berlari dengan cepat Hanya sebentar saja bayangan rumah megah di depan sudah kelihatan Terbangkit semangat Lam Kiong Peng Berbagai tanda tanya dalam benaknya sejenak lagi akan menjadi jelas Namun hatinya tetap diliputi ketegangan Secepat terbang Lam Kiong Peng melompati undak-undakan rumah yang panjangnya lebih dari 20 tingkat itu Tempat ini sudah dikenalnya dengan baik sejak kecil Begitu kaki menyentuh undakan batu yang dingin itu Timbul juga perasaan hangat dalam lubuk hatinya Tak terduga pada saat itu juga mendadak dari dalam rumah bergemas suara bentakan perlahan Kembali Tiga bintik perak sering tak menyambar tiba Dua titik perak di depan Satu titik di lagi belakang Akan tetapi ketika hampir mendekati sasaran Titik perak terakhir itu mendadak meluncur terlebih cepat dan mendahului yang lain Karuan Lam Kiong Peng terkejut Cepat ia mengegos Terdengar suara desing tajam menyambar lewat di samping telinga Berbareng itu ia melompat ke atas sehingga kedua titik senjata rahasia yang lain pun iuput mengenainya Waktu ia hinggap kembali di lantai, suasana dalam ruang lantas sunyi senyap seperti tidak pernah terjadi sesuatu Cemas hati Lam Kiong Peng memikirkan kedua orang tua Segera ia berteriak, siapa yang berada di dalam? Ini Lam Kiong Peng sudah pulang Belum ienyap suaranya, terdengarlah orang berseru di dalam Ah, kiranya anak pengadanya Sesosok bayangan secepat terbang melayang keluar Belum lagi Lam Kiong Peng sempat menghindar Tau-tau bayangan orang sudah memegang pundaknya Sekuatnya Lam Kiong Peng meronta, tapi sukar terlepas Sekilas pandang dilihatnya rambut orang semerawut Namun kedua matanya terang dan bersinar welas asih Siapa lagi kalau bukan Seng Ibu? Sungguh mimpi pun tak terpikir olehnya bahwa Seng Ibu mempunyai kufu setinggi itu Selagi ia melenggong, Seng Ibu telah mirangkulnya dengan erat Oh, anakku! Engka sudah pulang, sungguh sangat kebetulan seru Seng Ibunda Kasih sayang Ibunda sungguh menghibur hati Lam Kiong Peng yang cemas, lapar, lelah dan curiga Di tengah ruangan besar yang buram itu hanya diterangi sebuah lentera kecil yang hampir padam tertiup angin ketika pintu mendadak terbuka Waktu Lam Kiong Peng masuk ke dalam, tertampaklah berpuluh peti besar tertimbun di tengah ruangan Di atas peti penuh menancap berbagai senjata rahasia Pada deretan kursi di sekitar sana duduk bersandar beberapa lelaki kekar yang kelihatan lesu Malahan ada yang kelihatan berlepotan darah Ada yang napasnya terengah dan sebagian memejamkan mati setengah mengantuk Jelas mereka habis mengalami pertempuran semit dan terluka Di tengah ruangan yang agak runyam ini berdiri pula dengan tenang seorang tua berbaju perlenteh Jenggotnya kelihatan bergoyang tertiup angin, namun sikapnya tetap tenang dan sinar matanya mencorong Ayah Seru Lam Kiong Peng sambil memburu maju dan berlutut di depan orang tua ini Dia memang ayah Lam Kiong Peng, Lam Kiong Siang Ju Orang tua ini menghela nafas perlahan dan membelai kepala anak kesayangannya Sampai setian lama tidak sanggup berucap apapun Dengan penuh kasih sayang Lam Kiong Hu Jin, nyonya Lam Kiong Menggunakan sapu tangannya untuk mengusap air hujan dan air keringat di kepala Lam Kiong Peng Nak selama ini kami tentu telah bikin susah padamu Selanjutnya mungkin engkau akan tambah sengsara lagi Ujar Lam Kiong Hu Jin dengan lembut Lam Kiong Siang Ju hanya tersenyum getir saja tanpa bersuara Melihat wajah seng ayah yang rawan dan muka ibunda yang pucat kurus Keadaan di dalam ruang juga tampak runyam Lam Kiong Peng tahu tentu telah terjadi hal-hal yang luar biasa Cepat ia bertanya, ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa berbagai cabang perusahaan kita telah kau tutup? Tiam Jong Pai yang selamanya tidak ada sangkut praut apapun dengan kita Mengapa sekarang ikut mengetung perkampungan kita, seperti menjaga, tapi juga kelihatan tidak bermaksud baik terhadap kita Kecuali itu, Kun Mo Tzu yang sering terdengar di dunia kangong tapi tidak pernah terlihat orangnya, mengapa juga memusuhi kita? Ayah, mohon jelaskan semua itu, sungguh anak teramat cemas dan gelisah Sabar dulu, nak Kenapa kau jadi segopoh ini ujar Lam Kiong Hu Jin Sebentar ayahmu tentu akan menjelaskan duduknya perkara Dengan wajah prihatin Lam Kiong Siang Ju melangkah keluar pintu Setelah memandang sejenak, mendadak ia membalik tubuh dan memberi hormat sambil berkata Maaf, jika terpaksaku perlakukan kalian secara kurang hormat Selagi semua orang yang duduk lesu itu merasa heran, salah satu ada yang berdiri dan bertanya, ada, ada apa? Tau-tau bayangan Lam Kiong Siang Ju berkelebat dan memenuhi seluruh ruangan Semua orang yang baru berdiri itu sama roboh terduduk lagi di kursi masing-masing serta tak sadarkan diri Hanya sebentar saja lantas mendengkur dan tertidur dengan nyenyak Melihat ketangkasan Seng Ayah yang hanya dalam sekejap saja telah menotok hiat cu tidur semua orang Karuan kejut dan heran sekali Lam Kiong Peng Hah, kiranya Ayah menguasai kufu sehebat ini serunya dengan nada kagum Kiranya di kolong langit ini tidak ada seorang pun yang tahu bahwa bos keluarga Lam Kiong yang kaya raya dan termasuhur ini Ternyata seorang ahli silat maha tinggi yang jarang ada bandingannya Sampai putra kesayangan sendiri juga baru sekarang tahu hal ini Dalam pada itu Lam Kiong Siang Ju telah berdiri menghadapi dinding dan berucap dengan suara berat Anak Peng, sejak kecil kau hidup tidak kekurangan apapun Hanya kau saja permata hati Ayah Bunda Apapun kesalahanmu Ayah Bunda tidak pernah marah padamu Apakah kau tahu sebab apa semua ini? Lam Kiong Peng tidak dapat melihat wajah Seng Ayah Tapi dari pundaknya yang bergetar Jelas hati orang tua itu sangat dirangsang emosi Tentu saja ia gugup Anak, anak tidak tahu Mungkinkah anak berbuat sesuatu kesalahan sahutnya Apalah yang ku katakan itu adalah karena menyangkut nasibmu selanjutnya Ucap Lam Kiong Siang Ju pula Soalnya, untuk seterusnya tak dapat lagi kau hidup enak seperti sebelum ini Mungkin malah akan hidup menderita dan harus berani menghadapi ujian berat Sampai jumpa di video selanjutnya